Salah satu yang paling penting saya kira, beliau selalu menekankan kehidupan bersama. Dan kehidupan bersama itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau kita selalu memiliki keperdulian yang tinggi, berpartisipasi aktif, tidak mengikut-ikut. Dan di situ juga beliau singgung, pentingnya generasi muda mempersiapkan diri. Kemudian gereja-gereja yang harus terus berubah dan memperbaiki diri, tinggalkan formalitas dan menjadi gereja institusi yang pro pada pembawa perubahan pada masyarakat. Dan itu telah ditunjukkan bagaimana krisis HKBP, gereja HKBP menjadi gereja rakyat, ternyata mengorganisir rakyat itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan itu bukan pekerjaan manusia sendiri. Jadi disitulah iman yang tumbuh yang harus didasari oleh keyakinan bahwa melakukan sesuatu adalah tugas kita agar tugas dan tanggung jawab itu bisa dilakukan. Dan beliau selalu mengingatkan untuk kita punya karakter jati diri, kepribadian. Kita tidak boleh hanya menjadi istilahnya pembebek. Harus punya integritas. Selalu dia katakan itu. Dan pertanyaannya selalu berulang-ulang. Integritas, kejujuran, itu selalu dia tekankan. Sangat anti terhadap korupsi, pro pada keadilan, dan seterusnya. Saya kira hidup bersama di bumi Pancasila ini menjadi relevan bagi tugas generasi muda. Seperti saya dan adik-adik ke depan menggagas pemikirannya. Banyak sekali pemikiran beliau yang kalau nanti dalam perjalanan waktu saya bisa membuat catatan-catatan, nababan itu akan sangat banyak berarti dalam waktu yang sangat singkat ini. Tapi bagi saya, nababan adalah anugerah Tuhan untuk bangsa, untuk HKB. Dan melalui dia, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui demokrasi yang kita rasakan sekarang. Beliau bukan orang yang suka lonjol, selalu mendorong orang lain. Saya tahu dan saya ikuti bagaimana dia bertemu dengan Gus Dur, bagaimana dengan hasil Musa Adi, dan dengan semua elemen diam-diam tidak mau memberitahukan. Tapi dia tahu betul siapa yang harus dia pakai untuk bisa bertemu dengan beliau. Itu saya kira hal yang harus dilakukan ke depan. Terima kasih, Ziva. Itu harus strategis. Yang saya tangkap dari yang sini adalah kita berani untuk power cooking, untuk membangun suatu nasionalisme yang berbasis keagamaan, yang menjunjung tinggi universalitas dari keadilan, keadilan yang perdamaian yang berbasis dengan keadilan dan hubungan negara, hubungan komunitas negara dengan komunitas agama dengan negara yang sehat dan bukan salah satu merepresi yang lain begitu ya. Mungkin kita... Ziva, satu lagi. Dia memberikan contoh SAI Nababan, dia tidak dipengaruhi oleh uang, dia bersih soal itu, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, dia mandiri dalam menentukan sikapnya. Dan itu adalah nilai yang sangat membekas bagi generasi muda. Tidak tunduk pada uang dan tidak tunduk pada kekuasaan untuk hal-hal yang prinsip. Tapi dia sangat kompromi terhadap kemajuan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.